Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini apalagi kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat maka itu kenikmatan yang patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang amalan yang bermanfaat bagi kita bersama adapun temanya adalah tentang sholat eduha adapun judulnya adalah selipkan kalimat mustajab ini dalam uirid sholat eduha agar sedihmu hilang, hutangmu cepat lunas setelah kita menjalankan sholat eduha dan kita yakini bahwa sholat eduha itu adalah sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah dan dianjurkan dengan sangat untuk dikerjakan meskipun bukan wajib tetapi di dalam satu waktu Allah pernah menyampaikan bahwa berdoa setelah sholat eduha atau berdoa di saat orang sholat eduha itu adalah doanya akan sangat mungkin dikabulkan begitu pula jika kita setelah sholat eduha mempunyai amalan-amalan rutin yang dikerjakan seperti istighfar kemudian doa-doa yang lain perlu kita lakukan dengan rutin, dengan ikhlas dengan memohon ridu Allah dan yakin Allah akan memenuhi apa yang kita inginkan karena ini penting dan tidak boleh ragu sedikitpun ketika kita berdoa yakinkanlah 100% bahwa Anda doanya akan dikabulkan oleh Allah ini penting kemudian ada satu doa yang kami rasa sangat baik untuk diselitkan diantara wirid-wirid sholat eduha yang Anda kerjakan doa ini sangat pendek tetapi sungguh manfaat luar biasa karena hal ini diberikan oleh Rasulullah hal ini disampaikan diriwayatkan dari umul mu'minin Aisyah R.A ayahku atau Abu Bakar As-Siddiq R.A berkata kepadaku kata Aisyah maukah engkau aku ajari doa yang diajarkan Rasulullah kepadaku dan diajarkan oleh Nabi Isa alaih salam pada kaum Hawariyin seandainya engkau mempunyai hutang sebanyak gunung Uhud niscaya Allah akan melunasinya aku menjawab maksudnya Aisyah menjawab tentu aku mau beliau berkata bacalah zikir ini Bismillahirrahmanirrahim Yavarijalhammi 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 Duka kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Yavarijalhammi Yakasifalghommi Yamanliabdihi Yagfiru Wayarham Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Wahai Tuhan yang melegakan dari duka cita lagi melapangkan dada dari rasa sempit Wahai Tuhan yang suka mengampuni dan menyayangi hamba-hambanya sungguh luar biasa maknanya jika ini ingin Anda lakukan sebaiknya Anda juga melakukannya doa ini selain ketika menjalankan lebih dari sholat duha akan lebih baik lagi juga Anda juga mengamalkan cukup tiga kali setiap selesai sholat fardu ya selesai sholat fardu setelah Anda selesai mewiritkan Anda yang menjadi wirid Anda sehari-hari maka Anda bisa membaca doa ini ya farijal hami ya kasih fal hami ya mali abdihi ya khfiru ya ham sebanyak tiga kali setiap selesai sholat fardu lima waktu jadi tidak memberatkan tetapi ini adalah datang dari Rasulullah yang disampaikan kepada istrinya ya yang disampaikan kepada Abu Bakar Asidih kemudian diajarkan juga kepada istri Rasulullah yang bernama Ummul Mu'minin Aisyah R.A. dan insyaAllah dengan apa yang disampaikan dari Rasulullah kita akan mendapatkan hikmahnya mendapatkan berkahnya mendapatkan manfaatnya sehingga kita yang sedang dalam keadaan susah sedih karena hutang insyaAllah akan segera di hapus susahnya dan hutangnya akan segera dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan dalam manfaatnya ada kekurangan kekilapan kami mohon maafi yang seterus-terusnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh